Sementara itu di markas para pejuang Madangkara, Panglima Gutawa sedang berdiskusi dengan para pejuang, membahas waktu yang tepat untuk memulai penyerangan ke Kuntala. Tak lama Utari datang ke tempat itu dengan membawa pedang merah. Utari mengajak para pejuang untuk segera menyerang Kuntala namun ajakan Utari ditolak oleh Gutawa karena saat ini belumlah tepat untuk memulai melakukan penyerang itu. Dengan emosi penuh kesal Utari pun pergi dan mengatakan kalau kelompok pejuang Gutawa adalah pengecut. Sementara itu di kediaman Mantili yang sedang tertidur, ada beberapa orang penyusup yang sedang menyatroni rumahnya dengan lompat dari dinding tembok yang tinggi, terlihat mereka adalah orang-orang yang sakti. Namun Mantili segera sadar dari tidurnya dengan pendengarannya yang tajam Mantili mendeteksi keberadaan orang-orang tersebut dan segera keluar untuk menghajar mereka. Terima kasih telah menonton!